air hangat dan air dingin dingin biasa bukan air es kemudian ikutnya sebenarnya kita persilakan duduk cuma karena tadi pantungnya dipakai begitu kan mau tegak ya jadi kalau misalnya saya mulai gini terutama adalah tetap kita komunikasi seperti biasanya jadi jelaskan tujuan prosedur tindakan pada ibunya selamat pagi bu selamat sore bu saya perawat dengan Ravika pada sore hari ini saya akan bawa perawatan perawatan bayar nanti waktunya sekitar kurang lebih 15-20 menit karena tujuannya ini untuk memperlancar produksi asinya dengan bu agar nanti bisa kualitas dan juga kuantitas asinya kuantitas yang diproduksi juga akan nanti saya akan melakukan pemijatan kumbung-kumbung lupuk dijelaskan prosedurnya ya karena ada pijat kumbung oksitosin untuk menstimulus ekspresi dari hormon oksitosin itu sendiri kemudian akan ada pemijatan kayu darah dan juga kita lihat kita lihat kemudian kita cuti tangan jaga Jangan lupa kalau kita mau Buka sendiri atau saya bantu Pakai atasnya maksudnya ya kemudian anggaplah ini minta dibantu Jadi kemudian dibuka Harusnya buat apa sih? Yang jaga previsi bukan hanya tirai dan lain sebagainya Tapi juga menjaga previsi itu adalah menutup area yang sedang tidak dilakukan tindakan Jadi yang dibuka adalah area yang dilakukan tindakan Jadi ketika dibuka Karena kita mau pijat area pembunuhnya dulu yang depan Dan ditutup Anggaplah ini kan terlebih Biar kalian tahu Jadi yang pertama adalah Biasa di tangan kan basahi dengan minyak atau beboil Ataupun minyak kelapa Sama setelah kita Kan kita bersuci tangan ya Jadi ketika kita bersuci tangan ya Usahakan tangan kita tetap hangat Dihangatkan dulu Kalau tadi kan cuci tangannya pre-memori ya Coba baca Bagaimana dilakukan kejadian tindak Bagaimana dilakukan kejadian tindak Area sulang belakang Di sampingnya Jadi dari bawah Di atasnya Sikit Boleh berdiri Seperti ini Bagaimana Bagaimana coba Ada Begini Coba Enggak Enggak Bagaimana Masa Ini ya Bagaimana Jadi Baju dalamnya Jodhien Masa Masa Bagaimana 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 kemudian ulangi dari atas ke bawah sampai dengan sampai ambil sakit bukan bola balik dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah jadi itu sudah itu adalah kan tarik dari bawah ke atas lihat tekanannya ya ini telah belakangnya nurul karena disini aja berannya gak dibuteran jempol jempolnya dibakai ibu jadinya ibu jadinya ibu jadinya bukan ke atas ke bawah jangan jempol ibu jadinya ibu jadinya ini cuma kalau sekali-sekali kerasa enggak gak akan ada efeknya jadi ini sih yang puternya atau di bawah ke atas ke atas ke bawah oke kemudian dan area yang tidak dilakukan memijakan di kita observasi dulu untuk rootingnya lihat pertama-tama kita kompres dulu payudaranya atau menggunakan air ha ha tujuannya apa yang itu jadi kalau ibunya pertandar kayaknya ini betul di kursi peci peci kalau dia pertandar misalnya pertandar di kursi kan gini itu dua sampai kita menek dan air hangat kemudian putingnya kita lihat kita taruh di kalau nanti ini yang di atas caranya kita kan sudah kena agus kita sudah hilang ya kita lukuri lagi kita lukuri lagi caranya adalah dengan nyalakan input jari kita kita taruh di atas setor di zoom to di zoom kalau aslinya kan gak akan seperti ini kan maslinya kan dia akan padan kita taruh di atas aleola sampai di samping di atas dan bawahnya putih susu berapa kali 20 kemudian ganti sisi kanan dan kirinya putih juga perlakunya sama antara perudahan dan jatuh kiri kita pake yang itu sama ini juga sama ini sudah kita tambah jadi gini dulu contoh lagi yang kedua ada kalanya di kompres perudahan itu ketika perudahan pada saat itu dipas kan dia kencang banget jadi untuk dilatasi kita kompres dulu kalau dia masih persiapan menyusui berarti kan dia belum penuh dengan aslinya belum penuh dengan aslinya jadi kita yang kita kompres adalah papilla mamenya saja ya yang tadi dulu begitu sudah ada teknik kalau kalian mencari jadi kita kompres dengan kapas dan kait sangat boleh pake kapas boleh pake masak tapi kalau efisiennya langsung aja sambil kompres ini itu juga sekitar 2-3 menit pakai pak ibunya bersantar kan gak perlu kita pegangin kan kemudian untuk gerakan pemijatan payudaranya sendiri itu yang pertama adalah taruh telapak kedua telapak tangan kisah di dalam payudara ya ini apa sih di sepenggangan ini bisa kalian sebutin kurang licin tetap sambil harus komunikasi dengan ikutnya karena tadi saya menjelaskan ke kalian jadi saya komunikasi ibu yang saya mungkin tapi sampai ditukar ada penekanan gak hanya gini aja lho ya namanya ngelus bukan masase ya bukan ngelus lho ya ya lho 20 kali itu sekitar pokoknya biasanya 7 sampai 10 menit 5 menitan iya 20 kali kemudian gerakan yang pertama ya gerakan yang kedua kita salah telapak tangan kini kita menyangga payudara kemudian kita pakai apa namanya punggung kita ini bukan punggung sisi telapak tangan kalau pada tangan kini menyangga tangan kanan kalau pada ibu yang biasanya dia memang benar-benar masih sangat keras gerakan kedua setelah ini 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 kan dulu jadi searah jarum jam kalau searah jarum jam berarti ke sana ya itu bisa enggak tetap tapi memutar sirkuler ya jadi gerakan keduanya bukan ini tapi di lemaskan dengan gerakan sirkuler terlebih dahulu biasanya hari ketiga keempat nipas itu payudara sedang duktus asih sedang kencang-kencangnya sedang kalau ada kalau orang sini bilangnya nah woi atau apa gitu pokoknya pada saat itu dia gerges banget ibunya kemudian payudaranya itu benar-benar bengkak dan keras yang pertama lagi ya gerakan semih gitu kun ya pindah ke warna kopi dah abis dari warna kopi jadi gerakan pertama ada yang mau saya berhasil nanti yang lalu ini saya suruh keluar berarti yang kedua ketika tadi yang terang sapi itu tanda-tanya kan benar-benar keras yang itu akan sapi ketika kita pakai sisi tangan ini jadi kita lemaskan dulu tetap kita sanggah ya salah jarum jangan lupa pakai deodoran ya sebelum breast nanti pasti yang kliennya semaput semaput tapi lagi peri oke kemudian terakhir setelah gerakan itu tadi kan tiga tadi sebenarnya dulu dulu itu ada yang gerakan dia menggunakan dikepal kemudian dia menggunakan ini apa namanya ruas yang ini jadi gini sama bisa enggak tapi gini tapi sekarang tidak boleh itu bisa membuat kelenjar atau fructusnya bisa ruptur jadi jadi pakenya jadi kalau dulu masih ada deskir kalau yang ini masih diperbolehkan bukan gini loh ya ya bukan gini loh ya tapi tapi yang tidak boleh dulu masih ada zaman saya kuliah masih ada jadi gerakannya dulu tiga yang ini satu kemudian yang kedua seperti ini dulu yang ketiga itu putihnya dikeluarkan yang ketiga ini dulu yang keempat baru muter putih kalau sekarang sekitar tiga tahunan ini pincet oksitasi dulu setelah itu kompres lidaranya yang hangat kemudian gerakan pertama tetap gerakan kedua tetap eh pertama putihnya dulu yang dibersihkan dan di dikeluarkan tadi ya kan kemudian baru dimasase gerakan masase pertama seperti ini kedua pentahan seperti ini eh maaf keduanya di puter tadi yang simpuler ya ketiganya menggunakan mobil kemudian terakhir adalah biasanya ada kom kecil kurang sebenarnya gak apa-apa diwadain gitu ya anggaplah ini kom yang kita ini kan untuk jadi kita jangan langsung dipencet ini ya tapi jangan dikeluarkan ada asian luar ya karena kita kondisi punya punya berkerja dan sebagainya asian luar kondisi buang aja abis itu kita kompreskan kita kompres air hangat dulu kedua air darah bisa diperhatikan ya ya kamu udah bisa berhasil ya 2 menit hangat kemudian dingin 2 menit juga dingin bukan aso ya dingin biasa 2 menit lagi kemudian air hangat langsung setelah air hangat terakhir diketahkan hangat dingin hangat kemudian hangat lagi tapi untuk membersihkan jadi untuk membersihkan area jadi tadi yang buku renang tadi kemudian buku dikursikan ingat berisi benci dan kotornya ya kita balik gitu karena kan di depan tadi kan kita juga bersihkan buku susu waktu pertama habis dikompres kemudian kalau putih susunya kotor ya tapi lama mainnya dikursus ada buku putih itu kan dibersihkan dulu pakai kapas yang diberlay dengan air amal secara ini ini dipegang tetap ini pakai kisah ya saya intanya kan sini coba enak dikursus yang dikursus yang dikursus Selamat menikmati